Halo, para pemirsa suyanto.id ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jadi, bagi Anda-Anda yang memiliki pengetahuan ilmu yang ingin dibagi dengan sesama, tentu saja suyanto.id dengan senang hati untuk menemani-nya. Ini bertujuan untuk membangun platform supaya anak-anak kita, mahasiswa, memiliki konten alternatif yang mendidik. Karena di medsos banyak sekali konten-konten yang tidak mendidik sehingga menjadi predator pendidikan kita. Nah, kali ini di tahun baru, hari pertama tahun baru, kita bersama Bapak Heri Teguhwiono, SPD. Beliau adalah guru penulis, konten kreator, dan buku yang sangat fenomenal adalah buku mengenai secanggir teh aroma kopi literasi. Sehingga ini banyak untuk dibaca. Nah, itu bukunya layak dibaca untuk guru maupun seswa. Karena memiliki inspirasi yang luar biasa. Jadi, buku itu secanggir teh aroma kopi literasi ini merupakan purwaragam Ngawi dalam sebuah poisi. Beliau adalah seorang aktivis dalam bidang pendidikan, karena beliau adalah merupakan ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ngawi. Nah, kita sama dulu. Tapi sebelum menyapa beliau, jangan lupa klik subscribe, supaya Anda mendapatkan video terbaru dari suyanto.id atau dari Mas Heri. Dan beliau ini sekarang masih guru SMP Islam ya, Widho Daren. Dan dalam waktu dekat, beliau akan pindah ke tempat lain di Kabupaten Ngawi. Sehingga beliau nanti saya kira kakinya ada di dua tempat mungkin. Ya, kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Yanto. Amin. Terima kasih, Mas. Tahun baru harus sehat. Mudah-mudahan tahun baru ini kita selalu lebih bekerja keras, lebih berprestasi, lebih tekun, lebih bertakwa, lebih banyak sodakoh. Nah, itu Mas Heri. Apa kabar dari Ngawi? Alhamdulillah sehat semuanya, Prof. Apalagi ini tahun baru, harus mesti semangat dan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi tadi saja saya sudah mandi, Prof. Jam 3, jam 4 sudah mandi. Jadi, biar lebih energinya, semangat menyongsong tahun baru ini dengan lebih baik lagi. Ya, amin. Mas, gimana ini kegiatan awal tahun baru di benak Mas Heri? Apa kedepan yang harus dilakukan? Baik sebagai guru penulis, sebagai ketua IG, maupun calon guru yang ada di SMP mana, Mas? SMP 2, ya? SMP 2 Karanganyar. SMP 2 Karanganyar, Prof. Ya, SMP 2 Karanganyar. Apa, Mas? Resolusinya yang dibangun di dalam hati dan di dalam mindset, Mas Heri, untuk ke depan ini, 2022. Mas Heri. Ya, terima kasih sekali, Prof. Sebelumnya, untuk pemirsa Suyanto IT, selamat tahun baru, semoga kita bisa melangkah lebih baik dan belajar dari pengalaman sebelumnya menjadi pijakan yang lebih cerah. Salam lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Salah satu resolusinya, ya, sesuai tagline tadi, Prof, yaitu belajar sepanjang hayat. Karena kalau menurut John Dewey, seorang visofopragmatis ahli pendidikan dari Amerika ya, Prof, kalau nggak salah itu. Yaitu, jika ingin guru, janganlah berhenti untuk belajar. Ada lagi juga filosof beliau, yaitu dalam sebuah pembelajaran di sekolah atau kelas itu, bukan teknis mengajarnya, tapi bagaimana kita membelajarkan kepada siswa. Dan satu lagi, Prof, terkait dengan resolusi, terutama untuk guru untuk mengajar, jadilah buah yang muda dan janganlah cepat jadi buah yang matang. Karena apa? Kalau buahnya itu matang, besoknya akan busuk. Tapi kalau kita buahnya muda, akan selalu berproses dan selalu untuk belajar menuju ke arah kematangan atau kedewasaan. Itu tentang resolusi terkait dengan guru untuk teman-teman, untuk juga saya, Prof, terkait dengan kepenulisan, Prof, saya mau mulai sebuah resolusi itu menuliskannya, itu biasanya pada akhir tahun. Walaupun kadang ada yang saya tuliskan di status medsos, ada yang tidak saya tuliskan, cuma saya pikirkan dalam hati, tapi saya harus mencapainya. Itu mulai di tahun 2016, Prof. Jadi kalau secara umum, biasanya, universalnya, minimal itu saya setiap satu tahun itu satu buku untuk menulisnya. Biasanya target saya dalam bulan November atau bertepatan dengan Hari Guru Nasional, paling tidak ada satu buku yang saya launching. Ini mah, Prof. Jadi nanti bisa saya tingkatkan ke buku-buku yang lebih banyak, terutama tidak hanya berupa buku karya sastra saja, tetapi juga buku tentang karya tulis ilmiah. Ini sudah terkait organisasi, Prof, mungkin bisa meningkatkan ke hal yang lebih banyak keterlibatan guru dan rekan-rekan. Kita ada program yang namanya ini SINABAR. SINABAR. SINABAR itu jargon dari SINAUBARENG. SINAUBARENG ada temanya oleh Iki Kabupaten Ngawi, minimal satu bulan itu satu pertemuan, Prof. Misalnya kan beberapa pengurus sibuk, itu ya minimal kalau satu bulan tidak bisa, ya satu setengah sampai dua bulan itu satu kali pertemuan. Dan kita biasanya menggunakan ases filosofi gotong-royong, karena kita swadaya mandiri, Prof, untuk kegiatan-kegiatan seperti kemarin di akhir tahun, 31 Desember itu, sekalian kita rafat evaluasi kegiatan Iki, kita melakukan kegiatan pelatihan terhadap guru-guru, yaitu tentang digital Bob dalam pembelajaran tetap muka terbatas. Itu juga kita gratiskan, Prof. Biasanya teman-teman membawa ke tempat itu makanan yang gratis, sendiri, minum sendiri, sehingga saling tukar dan dimakan bersama-sama dan saling belajar mendapatkan imun. Ya, ya, ya. Itu di negara-negara maju seperti Amerika, caranya disebut potluck. Jadi orang memakannya sendiri-sendiri, dimakan sendiri, atau bahkan ditukar-tukar. Nah, itu sangat bagus, Mas. Jadi, sampean itu bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru, karena yang penting menjadi guru itu harus punya goal setting. Seorang sukses itu salah satu jaringan memulai goal setting. Dan goal setting itu ya seperti dikomitmen dengan dalam hati, jadi resolusi. Apakah ditulis di kamar, di kamar mandi, di pintu, di balik pintu, untuk mengingatkan bahwa kita berhutang kepada diri kita untuk berprestasi. Sehingga dengan cara begitu itu akan luar biasa. Nah, memang luar biasa, saudara-saudara, para pecinta suatu.id, Mas Heri Teguhwiono ini juga sebagai konten kreator. Dia juga punya channel YouTube, kalau enggak, keliru namanya San Medica atau apa? Apa, Mas? Media Komunika, Prof. Oh, Komunika. Media Komunika. Oke. Ya, karena itu juga brand usaha saya, selain sebagai guru, membuat sebuah toko HP atau konten namanya Aza Komunika, dan channelnya Media Komunika. Oh, ya, 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 Media Komunika. Ini adalah brandnya Mas Heri yang diciptakan. Insya Allah ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk mengajak kita menuju ke arah kebaikan. Nah, setuju juga, Mas Heri, bahwa kita itu harus memiliki goal setting, dan goal setting itu ditetapkan dan dicapai, dan capaiannya itu harus terukur. Supaya tidak hanya menjadi mimpi dan lamunan belaka. Gimana caranya mencapai kalau Mas Heri? Sangat setuju sekali, Prof. Tentu saja dalam keseharian seorang guru pun, dalam pembelajaran di kelas, kan kita sudah diajarkan oleh mentor-mentor kita, atau dosen-dosen kita, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sama saja untuk mencapai goal setting, Prof. Sehingga ada indikator-indikator yang harus kita tetapkan, ya. Sehingga dari rumusan indikator itu kita bisa menentukan periode, itu jangka pendeknya tercapai yang indikator yang ke-satu misalnya. Jangka menengahnya indikator yang ke-dua. Seperti yang tahun kemarin, saya menentukan ya minimal selain satu buku, satu tahun, ya bisa meraih satu prestasi dalam satu event nasional. Alhamdulillah kemarin dapat bahkan tiga atau empat tingkat nasional ya di NITC sebagai pemenang juara empat harapan kategori bidang penelitian National Innovative Teacher Competition. Kemudian di BKKBN, kemudian di BKKBN, juara satu pelatihan terbaik, kemudian di KTK Diktas sebagai finalis video pembelajaran literasi numerasi untuk tingkat SMP. Sehingga saya rasa seorang guru itu memang dari awal pun, walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mengajar, kita tetap mempunyai tujuan pembelajaran atau tujuan kehidupan yang terintegrasi dalam role mode dari habituasi kehidupan kita sehari-hari, yang kita praktekan dari diri kita sendiri, kemudian mengajak teman untuk dari hal yang langkah pertama menjadi langkah kedua, dari langkah yang negatif menjadi langkah positif, artinya saling memberikan inspirasi. Ya, bagus Mas. Jadi saya setuju menulis buku, itu ada filosofinya. Nah, menulis pokoknya, karena menulis itu bisa menginspirasi orang lain, karena karya tulis kita itu setelah selesai itu bukan milik kita, sudah milik publik, dan dia adalah buku-buku kita yang kita tulis itu akan menjadi guru bagi publik, bagi orang-orang yang tidak mengenal marah. Jadi saya selalu mengatakan begitu, buku itu adalah guru tak mengenal lelah dan tak mengenal marah. Kalau sampai ada yang marah, itu yang membaca. Kalau sampai lelah, itu yang membaca yang malas. Dan oleh kanannya saya kira tetap menulis buku, Mas. Dan menulis buku itu sangat penting. Bahkan di Amerika, di kampus saya dulu di Michigan State University, itu terkenal sekali jargonnya, bukan jargon, bahkan itu dijadikan semacam filosofi yang disebutkan publish or perish. Dan itu saya adopsi ketika saya jadi rektor di Unustad Negeri Yusakarta, dan sekarang hasilnya sangat nyata, bahwa dosen-dosen kita itu luar biasa kemampuan menulisnya, akibat kultur publish or perish ini kita tanamkan. Ini sangat penting. Jadi Mas Heri harapkan saya juga bisa menanamkan budaya-budaya publish or perish itu tadi. Artinya mempublikasi atau punah. Orang yang tidak mempublikasi itu nasibnya itu punah. Ini dalam arti yang ekstrim tentu saja. Dan oleh karena itu bagaimana resep untuk memulai, Mas Heri? Menulis buku itu yang paling sulit untuk memulai itu. Apa kira-kira langkah pertama untuk memulai itu? Mencari inspirasi, menetapkan judul, kerangkanya, dan sebagainya. Bagaimana caranya, Mas? Ya, sangat cocok sekali, Prof. Inspirasi tentang tagline publish or perish tadi, Prof. Jadi untuk cara menulis itu, dulu sebenarnya saya itu berpikir kok sulit sekali, Prof. Tetapi setelah saya mempraktekannya itu, tidak ada formula atau rumus matematikanya. Yang jelas ada tiga kata. Yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah menulis, dan yang ketiga adalah menulislah. Karena kalau kita tidak menulis, kita nunggu saja melamun, pengennya menulis, tapi tidak melaksanakan untuk menulis, maka tidak akan menjadi sebuah tulisan. Dan ini saya sering dalam beberapa pelatihan, mulai 2018 itu saya pernah melaksanakan beberapa event penulisan, tentang penulisan buku, tentang karya tulis ilmiah, yang saya gankan ke teman-teman itu adalah bagaimana memerangi diri sendiri, sehingga angan-angan untuk menulis itu menjadi sebuah realita untuk mempraktekan menulis. Karena tidak ada satu rumus pun, baik fisika atau matematika, tentang rumus menulis, Prof. Apalagi kalau kita melihat kondisi perpustakaan kita, Prof, sangat memprihatinkan jumlah perpustakaan kita itu terbanyak sedunia. Tapi daripada terbanyak sedunia itu, tingkat partisipasi masyarakat atau orang membaca, itu nomor dua dari bawah, Prof. Dari 62 negara. Jadi sangat riskas sekali. Makanya kunci utama itu adalah di guru. Kebetulan kita juga ada beberapa kajian di organisasi tentang kajian literasi. Kemudian saya bersama rekan-rekan kemarin membuat bersama kolaborasi dinas perpustakaan dan kearsipan daerah untuk mengajak menulis itu membentuk komunitas yang disebut Gerakan Pemasarakatan Minat Baca atau GPMB. Intinya menulis adalah menulis, menulis, dan menulislah, Prof. Ya, 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 ya. Sangat sepakat, saya sangat sepakat. Ya, betul, Mas. Jadi, saya kan juga hobi menulis, ya. Secara artikel saya di Koran itu karena sudah 1.500-an, Mas. Sejak saya begitu pulang dari Amerika, yang menyebabkan saya menulis itu pertama kali itu takut miskin saja saya dulu. Karena orang hidup itu harus ada yang ditakuti. Kalau nggak ada yang ditakuti, itu nggak akan bergerak. Karena saya takut miskin, maka saya menulis. Karena menulis itu reward-nya bukan main. Sehingga saya bisa mendapatkan uang. Dan di samping itu, saya juga bisa terkenal. Bukan terkenal, dalamnya terkenal, maksudnya saya dikenal oleh banyak orang. Nah, saya kan juga punya buku, Mas, yang bagaimana menulis, betapa mudah menulis ilmiah judulnya. Nah, itu laku dijual banyak sekali. Saya sering disuruh membuat seminar tentang bagaimana orang bisa menulis. Yang saya katakan adalah, teori menulis yang baik itu tidak sekedar mendengarkan ceramah saya. Teori menulis yang baik itu yang menulis itu sendiri. Sama dengan Mas Heri tadi, menulis, menulis, menulis. Sama dengan berenang. Berenang yang baik, teori berenang yang baik itu, ya berenang sendiri itu harus nyebur kolam. Dan kemudian berusaha berenang. Meskipun risikonya adalah tenggelam. Walaupun sedikit tenggelamnya, muncul lagi. Sama dengan orang yang menulis itu. Harus menulis, walaupun belum bisa menulis. Tapi risikonya, paling-paling tulisannya belum begitu hebat. Nanti sambil berjalan bisa menjadi hebat kalau dia tetap menulis. Nah, Mas Heri, bagaimana ketika Mas Heri menulis itu, diangan-angan itu, disambil membelajarkan, ada cita-cita apa menulis itu untuk Mas Heri? Ya, Prof. Jadi dalam menulis itu, kalau dalam karangan atau cerita atau karya Emiah, misalnya tentang fiksi itu, biasanya kan ide-ide atau gagasan kita lebih luas, Prof. Ya, sesuai dengan imajinasi penulis atau dalam ini saya menulis. Jadi, angan-angan itu paling enggak itu dalam sebuah tulisan, misalnya fiksi itu harus ada pesan atau nilai-nilai moral atau nilai edukatif, sehingga pembaca itu dapat menerima atau memahami, oh pesan dari tulisan materi atau cerita yang ditulis saya itu ini loh. Saya pernah mempraktekan begini, Prof. tentang buku kearifan lokal atau konten itu, itu perjudul itu di bagian belakangnya saya kasih sebuah bok, dan boknya itu saya kasih nilai edukatifnya adalah sebagai berikut. Misalnya perjuangan, nilai religi, dan seterusnya. Itu sampai saya tuliskan juga, Prof. Jadi, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya, biasanya secara kebanyakan, kalau cerita yang fiksi itu, teman-teman jarang menuliskannya, karena biarkan pembaca itu sendiri yang akan menerjemahkan pesan dari nilai-nilai edukatif dari tulisan itu. Sehingga goalnya kalau saya, ya paling enggak nilai-nilai itu bisa saya terakam pada diri saya sendiri, dan secara tidak langsung, saya ingin mengajak pembaca itu memahami dan menghayati dari nilai-nilai yang ada dalam tulisan yang kita buat. Demikian, Prof. Bagus, bagus. Pendapat Mas Eri sesuai dengan teori manajemen perubahan yang modern, di mana kalau kita ingin mengubah dunia, atau mengubah kelas, mengubah sekolah, mengubah kultur apa saja, jangan menunggu orang lain. Berubah dari dirinya sendiri. Dari diri sendiri itu berubah, nanti akan menjadi contoh, dan akan diikuti oleh orang-orang lain. Nah, menulis itu, menurut saya, Pak Mas, jadi menulis itu, kadang-kadang orang penulis pemula itu ribut sekali mengenai judul tulisan. Selalu bertanya kepada saya, bagaimana, Pak, menentukan judul? Sehingga nasihat saya, nggak perlu ribut dengan judul, yang penting kamu nulis sesuai dengan outline yang sudah dibikin, arahnya kemana, judul itu tentukan belakangan. Nggak perlu ribut dengan judul, mikir judul ada berbulan-bulan, nggak move on. Mas Eri gimana? Pernah menemui pertanyaan, pernah menemui hal yang seperti itu nggak? Ini pertanyaan terakhir, Mas Eri. Sering sekali, Pak, teman-teman itu tanya menentukan judul, dan ini saya biasanya menjawab, judul itu biasanya saya mengalir, saya tuliskan awal, tetapi bisa saja judul itu berubah. Saya menulis cerita pendek tentang suro tengah sawah itu, Pak. Jalanan saya saat tol Kertosono itu masih dibangun, sehingga saat pakai sepeda motor, itu masih bisa dilewati, Pak. Saya di sela-sela istirahat sekolah, saya sambil polaan HP sama alat HP ke Seragen, ada dua jam lunggar, saya naik motor lewat tol, kok waktunya luhur ya? Saya lihat suro atau musola di setengah sawah, kemudian saya berteduh dan sulat di suro tersebut, dan bertemu dengan pemilik suro itu, yang memberikan nasihat-nasihat itu, sehingga judul yang pertama pengen, misalnya saya tulis perjalanan lewat tol pertama kali, saya ganti suro tengah sawah. Jadi itu judul itu tidak pakem, kecuali kalau judulnya untuk karya tulis ilmiah, itu sulit, paling enggak harus sesuai dengan sistematikanya, sesuai dengan ada aspek-aspek, misalnya jumlah kata, ataupun tujuan dari ketentuan dari misalnya lomba itu. Tapi untuk yang fiksi, enak sekali. Dan satu lagi, Prof, tipsnya untuk membuat tulisan itu. Sekarang kita punya HP, itu kita manfaatkan HP itu untuk menulis. Misalnya ada jalan, kita melihat penjual SD gun, saya foto dulu pernah saya, cekrek. Itu jadi tulisan, Prof. Contohnya penjualnya ada dua, yang satu ada sama-sama SD gun, yang satu pakai banner besar, yang satu tidak ada banner. Ternyata pembelinya itu banyak yang tertarik, karena ada tulisan banner. SD gun hijau jadi ngangeni. Kalimat itu orang tertarik sehingga beli. Nah, itu dari foto bakul degan di pinggir jalan itu bisa menjadi, pertama dua halaman, saya kembangkan bisa menjadi empat halaman cerita pendek. Yang kedua tipnya adalah menuliskan kita, buat kalimat-kalimat poinnya itu di note, aplikasi di HP kan ada, Prof ya. Jadi tinggal kita tuliskan saja, nanti kita kembangkan kalau lenggar. Sehingga setiap hari kalau kita di jalan, itu adalah inspirasi menulis kita. Dan alatnya adalah dengan gadget kita. Ya, saya setuju, Mas. Gadget kita itu kan fungsinya ribuan, tapi orang yang malas itu dari ribuan fungsi itu, gadget sudah di beli mahal-mahal, hanya digunakan tiga fungsi, Mas. Untuk telpon, untuk WA, dan untuk selfie. Saya kira itu kan suatu hal yang pemborosan. Oleh karena itu, di gadget itu, saya kira kan ada juga yang kita ngomong bisa di-convert menjadi file. Jadi kalau Anda semua itu sedang bersendirian, kemudian nggak mau laptop, mau nulis, jangan ngomong saja. Setelah itu direkam, kemudian jadi file, di-edit. Itu kan, ada kan, Mas, program seperti itu. Ada nggak? Ada, Prof. Namanya voice to text. Oh, ya. Itu pernah saya praktekkan 2016-2017 itu, saat saya pernah pertama kali menulis, dikasih deadline itu seminggu, Prof. Padahal saat itu saya ada bareng kegiatan yang harus saya laksanakan sekitar 4 hari. Sehingga 2 hari itu, bagaimana saya menuliskannya. Yang sehari itu saya membuat konsep, yang di hari kedua, untuk 6 hari kemudian itu, dari deadline 1 minggu itu, saya tinggal ngomong, di HP saya dekatkan itu, saya kemusulah di rumah saya itu, dilihat orang itu, ngapa kok berbicara sendiri. Saya pikir dia nggak tahu, saya ini lagi membuat text ini. Kemudian ada juga aplikasi di laptop, itu namanya apa, Prof? Saya lupa itu. Itu lebih bagus lagi, Prof. Tingkat suara yang dihasilkan dengan tulisannya itu dekat. Nanti jika kita mengedit enter dan spasinya. Ini pernah saya perhatikan saat saya, tahun 2020, awal pandemi itu membuat 2 buku, dan yang satu buku itu, Antologi Siswa, yang cerita masa pandemi itu, kan ditulis dengan kertas folio, Prof. Kertasnya itu banyak. Kemudian saya membuat, cari aplikasinya ketemu, kebetulan ada mahasiswa yang lagi magang, itu saya ajarkan untuk bagaimana sistematika membuat text-nya dari text ini menjadi file ini. Sehingga tinggal mempraktekannya, 2 hari itu 120 buku, mohon maaf, 5 hari, 120 halaman itu selesai. Oke. Ya, sekali lagi, saya hanya tahu prakteknya, nggak tahu aplikasinya, nggak tahu judulnya, ternyata voice to text. Dan sekarang Mas, jangan ragu, voice to text itu semakin sempurna. Karena Google itu, belajarnya lebih cepat dari kita. Dia memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Manusia itu disalib oleh Google, cara belajarnya. Dan saya ingatkan kepada pemirsa, bahwa menulis itu adalah, merupakan orang yang berada pada, apa, martabat yang tinggi dalam kehidupan. Martabat yang berendah itu kan, doing nothing society, nggak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah watching society, hanya bisa melihat saja. Kalau nggak bisa melihat, nggak bisa, kalau tanpa melihat, nggak bisa mengalami peristiwa. Kemudian, setelah watching, listening society, ya, lebih tinggi lagi itu, masyarakat yang bisa mendengarkan. Jadi, bisa mendengarkan omongan orang, dan sebagainya. Baru, kemudian, reading society, setelah itu, membaca, setelah membaca, kemudian, setelah membaca, writing society, masyarakat menulis. Dan yang paling tinggi adalah, masyarakat membelajar, learning society. Nah, begitulah kira-kira urutannya, mari, bersama Mas Heri, ini, kita bersama-sama, membangun masyarakat, yang martabatnya lebih tinggi. Demikian, para pemirsa, mudah-mudahan, selalu, bersama dengan, suyanto.id, sehingga kita, bisa, menegakkan, konten-konten, yang mendidik, untuk, melawan, konten-konten, yang, menjadi predator, pendidikan kita. Terima kasih, Mas Heri, atas kebersamanya, dengan suyanto.id. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Maturusun, Prof. Sampai-sampai, Mas. Sampai-sampai,